Bismillahirrahmanirrahim Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mabarik ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumid dini Wasallama tasliman kasira Wa qala jala jalalu fil quranil karim Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haq wa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladina amanu taqullaha Wa kulu kau lang sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum zunubakum Wa man yuti'ilah wa rasulah Faqada faza fazan alima Wa qala ta'ala alih plamra Tilka ayatul kitab il mubin Inna anzalnahu quranan arabian La'anlakum ta'kilun Wa qala umar ibn khattabi Radiyallahu ta'ala anhu ta'alamul arabiyyah Fa'innaha min dinikum amabad Al-umahat rahimani wa rahmakunullah Ibu-ibu yang semoga senantiasa Dirahmati dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana sampai dengan detik ini Allah masih melihbahkan pada kita Nikmat sehat wal afiyah Nikmat umur yang panjang Dan nikmat terbesar Yang kita rasakanlah nikmatul iman Nikmatul islam Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Limpahkan kepada kita Dengan jalan Menjadikan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan pada kita Menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak sebaliknya Justru nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita Semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata Al-Hazim Rahimahullahu ta'ala Rahimahullahu ta'ala Kullu ni'matin La yukarribu sahibahu ilallah Fahiyah baliyah Seluruh nikmat Yang tidak menjadikan nikmat tersebut Hambanya Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka nikmat tersebut sejatinya adalah baliyah Musibah bagi dia Di dunia dan juga di akhirat Kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur Namun juga mudah-mudahan Allah senantiasa menimpahkan pada kita Nikmat taufiq dan nikmat hidayah Agar kita senantiasa Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudahan dan semangat di dalam beramal salih Kemudahan dan semangat Di dalam menuntut ilmu syarai Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita Sebagai hamba-hambanya Yang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat Karena baginda Nabi SAW Yang bersabda dalam hadis yang suhi Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dia Barang siapa di antara hambanya yang Allah kehendaki kebaikan Maka Allah akan berikan padanya pemahaman terhadap ilmu agamanya Pemahaman terbaliknya adalah Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Kemenjadikan dia bodoh terhadap ilmu agamanya Allah akan menjadikan dia Tidak semangat di dalam menuntut ilmu syarai Tidak ada rasa di dalam hatinya Semangat dan juga keisikomahan di dalam menuntut ilmu syarai Barang siapa yang ia bodoh dan tidak ada semangat dalam hatinya menuntut ilmu agama Maka itu merupakan tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang dan belum menginginkan kebaikan kepada dia di dunia dan juga di akhirat Salawat dan salam semoga nantiasa terimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga kita semua bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan kita Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mematikan kita semua Melainkan kita semua berada di atas dua hidayah besar Hidayatul Islam dan hidayatul sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai Allah mengizinkan kita meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Dan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi Surga Jannatul Firdaus Allahumma amin ya rabbal alamin Allahumma anfa'na bima'alamtana Wa'alimna mayanfa'una ya rabbal alamin Rabbana zidna ilman warzukna fahman Allahumma inna nas'aluka ilman nafian warizkan tohiban Wa'amalan mutakabbala Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshak Wa min nafsin la tashba' Wa min da'awatin la yustajabu laha' Allahumma la sahla Illa ma ja'altahu sahla Wa anta teja'alul husna in syi'ta sahla Allahumma amin amin ya rabbal alamin Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Soal yang disampaikan oleh penulis Hafidhullah wabarakatuh Terkait dengan kaedah ini Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya Saya sampaikan pada umahat tentang Kaedah zonnah dari definisi Penggunaan dan juga cara tasrifnya Dimana kata zonnah Adalah termasuk dari fi'el Dia itu bukan isim Bukan huruf Dia fi'el Berarti kalau bersambung dengan domir Cara menyambungnya sama dengan fi'el yang lainnya Zahaba dengan ana ya zahabtu Zahaba dengan anta zahabta Sama dengan zonnah juga demikian Zonnah dengan anta zonanta Zonnah dengan anti zonanti Karena dia fi'el Maka ada dua bentuk Ada fi'el mazi dan ada fi'el mudore Zonnah adalah fi'el mazi Artinya telah menduga Kalau mudorenya adalah ya zonnu Dia sedang menduga Kalau yang menduga adalah saya Maka bentuknya adalah azunnu Azunnu Saya menduga Kata zonnah ini termasuk dari fi'el Yang sibu maf'ulain Dia menasobkan dua maf'ul Itu menasobkan dua objek Jadi kata zonnah tidak akan sempurna Melainkan setelah ada dalam kalimat tersebut dua objek Kalau objeknya semua satu Maka kata zonnah tidak akan sempurna Bagaimana contohnya Azunnu muhammadan Aku mengira atau menduga Muhammad berhenti Muhammadan Saya mensubkan sebagai objek pertama Azunnu muhammadan Saya menduga muhammadan Kenapa? Azunnu muhammadan Aku menduga muhammad sakit Muhammad objek pertama Dan makanya dipatahkan Mungkin Sebagai objek kedua Makanya saya fatahkan kalimatnya Nah zonnah ini membutuhkan dua objek Asluhumah al-mubtada wal-khobar Dimana asal keduanya adalah Mubtada khobar Artinya pada kalimat Azunnu muhammadan Mungkin Apabila kata muhammadan Mardun Dipisah sendirian Maka kata muhammadan Mardun itu asalnya adalah Mubtada Azunnu muhammadan Mardun Aku mengira Bahwasannya muhammadan sakit Disini muhammadan Sebagai objek pertama Mab'ulun bih satu Mardun adalah sebagai Mab'ulun bih yang kedua Objek kedua Ini menunjukkan bahwasannya Kata zonnah ya zonnu Membutuhkan dua objek Yang asal dua objek tersebut Adalah muhtada dan khobar Maksudnya Kalau misalnya objek pertama dan kedua Dipisahkan secara sendirian Maka bentuknya begini Muhammadun Mardun Mardun Muhammad sakit Muhammad muhtada Mardun Sebagai objek Mardun Apa Muhammad muhtada Mardun sebagai Khobar Asalnya Mardun Mubtada Khobar Berarti boleh Dan Ustadz Kalau seandainya Khobarnya adalah Syibhul Jumlah Muhammadun fil fasli Muhammad di dalam kelas saya buat dengan kalimat dugaan azunnu muhammadan fil fasli boleh seperti ini azunnu muhammadan fil fasli aku mengira atau menduga Muhammad di dalam kelas Muhammad di dalam kelas disini muhammadan sebagai objek pertama fil fasli jar dan majerur huruf jar fi dan majerurnya fasli kita katakan dia sebagai objek kedua fi mahali nasbin hanya menempati tempat nasob saja nah ini keestimewaan dari kata zona zona objeknya boleh berupa sibuhul jumlah sibuhul jumlah itu jar dan majerur ya diingat kembali kok boleh ya objeknya berupa sibuhul jumlah jawabannya karena asal dari dua objek yang ada pada kata zona adalah muktada dan khobar khobar boleh sibuhul jumlah makanya objek kedua pada kata zona juga boleh berupa sibuhul jumlah boleh tidak usahat berupa fi'l boleh jumlah fi'liyah misal azunnu muhammadan khoroja minal fasli saya mengira muhammad telah keluar dari kelas khoroja aku menduga muhammad keluar dari kelas khoroja muhammadun minal fasli kita bilang muhammadan muhammadan sebagai objek pertama khoroja umhammadun khoroja sebagai jumlah fi'liyah khoroja minal fasli sebagai jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin kita bilang begitu fi mahalli nasbin dia menempati tempat nasab sebagai mafu'lun bihi yang kedua kok boleh sih usahat khobar nya jumlah fi'liyah hal ini dibolehkan karena kehususan yang ada pada kata zona karena zona objeknya asalnya adalah muktada khobar khobar boleh sibuhul jumlah khobar boleh jumlah fi'liyah makanya objek yang kedua dari kata zona juga demikian boleh dalam bentuk sibuhul jumlah ataupun boleh dalam bentuk jumlah fi'liyah baik ini yang dimaksud dengan fi'l zona menasabkan dua objek asal keduanya adalah muktada dan khobar kemudian makna dari zona adalah kata zona ini menunjukkan makna syak yaitu adalah keraguan disertai dengan keyakinan yang kuat berarti kalau diberikan prosentase keyakinan yang ada pada kata zona itu mencapai 75% antara yakin dengan yang tidak yakin lebih banyak yakinnya 75% Ustadz kalau seandainya 50% bagaimana saya yakinnya hanya sekitar 50% tidak yakinnya 50% jadi sama-sama ragu sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya kalau seandainya keyakinan kita hanya mencapai 50% maka kata kerja yang digunakan dalam bahasa Arab adalah menggunakan kata syakka ya syukku artinya sama ragu atau menduga tapi dugaannya adalah mencapai 50% mencapai 50% tinggal lumahat ganti aja azunnu muhammadan maridon diganti dengan syakka asyukku muhammadan maridon aku menduga muhammad sakit berapa dugaannya mencapai 50% keyakinan kalau zonna lebih banyak yakinnya Ustadz kalau seandainya keyakinan saya cuma 25% lebih banyak tidak ragunya Ustadz misal saya bilang ya umahat insyaallah fil usbu'il qadim al intihan umahat insyaallah minggu depan kita ujian kemudian umahat aku akan menduga atau umahat ujiannya mudah kira-kira kalau umahat menduga seperti ini aku akan menduga insyaallah ujian di pekan depan mudah kira-kira berapa persen keyakinan umahat ujiannya mudah kalau seandainya 75% berarti umahat bilang azunnu al intihan sahlun fil usbu'il qadim insyaallah azunnu al intihana apa intihana sahlan begitu ya sahlan azunnu al intihana sahlan rugaannya kuat 75% kalau seandainya 50% diganti menjadi asyuku begitu ya syakka asyuku berarti pakainya mudore asyuku al intihana sahlan tinggal diganti seperti itu aja al intihana sahlan kalau keyakinannya hanya 25% maka umat menggunakan ahimu kalau mudorenya ahimu madinya madinya adalah wahima wahima berarti kalau misalnya ana pakai madi wahimtu wahima mudorenya ahimu ini penting buat pemahat karena terkait dengan makna ini akan terkait dengan ketika umat mendapatkan hadis-hadis ataupun membaca ayat-ayat al-quran menggunakan sebagai menurutkan kata syakka sebagai menggunakan kata zonnah yang nanti umat bisa lihat wahima ahima nah kalau ahima berarti wahima yahimu maaf ini salah tulis yahimu kalau ana berarti ahimu ahimu alimtihan alimtihan sahlan alimtihan sahlan aku menduga ujiannya mudah ini dugaannya keyakinannya hanya mencapai 25% nah inilah yang dimaksud yahumahat bahwasannya kata zonnah maknanya itu adalah menunjukkan makna syak keraguan ma'atarjihihi keraguan yang 50% ditambah dengan keyakinan berarti kan 25 50 tambah 25 75% makna dugaan dari kata zonnah wakwat yakunu bimaknal yakin dan terkadang kata zonnah ini menunjukkan makna yakin maksudnya adalah kata zonnah terkadang di dalam satu kalimat digunakan untuk menunjukkan makna keyakinan 100% hal ini dapat kita lihat tergantung dalam konteks kalimat yang disebutkan terkadang orang-orang Arab mereka ketika ingin memberikan makna yakin mereka juga menggunakan kata zonnah ini sebagai bentuk mubalawah sebagai bentuk dugaan yang berlebih mubalawah ala wajihil mubalawah mereka terkadang menggunakan kata zonnah tapi untuk menunjukkan makna yakin saya yakin bahwasannya hal itu akan terjadi tapi menggunakan kata zonnah dan ini biasa juga terjadi ya oleh orang-orang Arab misalnya umat bilang contoh azunnu alustaz hadirun aliyum alustazah hadirun alustazah hadirun aliyum terkadang ini bisa bermakna yakin 100% kalau sana yang maksud umat adalah saya betul-betul lihat tadi di jalan usad lagi datang insyaallah dia akan datang karena saya lihat tadi keyakinannya bisa mencapai 100% menggunakan kata zonnah hanya sebagai wajihil mubalawah dan inilah yang banyak ya kita dapatkan juga di dalam Al-Quranul Karim ada di dalam beberapa ayat kalau menyebutkan kata zonnah untuk bermakna yakin dan ia menyangka maksudnya di sini bermakna yakin makanya Alhamdulillah kalau diterjemahkan dalam Al-Quran itu diterjemahkan dan dia yakin gitu ya Alhamdulillah benar ini maknanya dan ia meyakini bahwasannya hal itu adalah merupakan perpisahan antara dia dengan dunia nah ini zonnahnya bermakna yakin jadi maksudnya adalah kalau lihat misalnya ada zonnah diterjemahkan dengan makna yakin maka itu tidak salah karena memang kata zonnah itu terkadang yakunu bima'nal yakin terkadang bermakna keyakinan 100% tapi yang lebih sering apa hanya 75% saja nah inilah maksud dari definisi kata zonnah adalah fi'il yang menasobkan dua objek asal keduanya muktada khobar yang menunjukkan akan keraguan disertai dengan keyakinan yang lebih dan terkadang bermakna yakin baik ini adalah penjelasan tentang makna dari kata zonnah Alhamdulillah catatannya sudah Umahat pegang masing-masing di rumah baik dan ini adalah tasif zonnah yang kemarin saya sampaikan yang Umahat jangan lupakan wazonnah kalau humah zonnah maksudnya gini kalau misalnya yang ragu adalah Aminah kalau pakai Madi ya berarti maksudnya gini bilang Aminah zonnah pakainya yang hiya Aminah zonnah begitu Aminah zonnah Muhammad dan Maridon ini contoh aja ya begini terus biar mudah aja dipahami dulu Maridon begini kalau ana berarti pakai yang ini mutakalim ana ana berarti zonantu tinggal diikuti aja zonantu Muhammad dan Maridon begitu ya Muhammad dan Maridon nah tinggal apa tinggal dipilih tergantung siapa pelakunya kalau anta ya zonantu anti zonanti ini masuk dari tasrif dari pihak kata zonnah kalau disambung dengan domir maka bentuknya seperti ini perubahannya kemudian yang kedua adalah tasrif dari kata ya zonnah kalau pakai mudore maka tasrifnya begini huwaya zonnu anta tazunnu ana azunnu maksudnya begini kalau misalnya yang ragu adalah kamu kamu ragu azunnu apa tazunnu atazunnu apakah kamu ragu apakah kamu menduga apa kamu menduga atazunnu muhammad muhammad maryudon apakah kamu menduga muhammad sakit ini tinggal diganti saja tazunnu kalau misalnya saya menduga tinggal digunakan yang itu azunnu azunnu muhammad dan maryud aku menduga muhammad sakit muhammad sakit kalau misalnya nahnu kami menduga kami menduga ujiannya mudah berarti nahnu nazunnu tinggal diganti saja bentuk-bentuknya sesuai dengan yang sudah saya berikan ujiannya sudah 75% saya yakin mudah insyaallah ini pakai apa nazun artinya tasrif ini adalah bentuk penyambungan antara fi'el katazun atau yazunnu dengan domir-domirnya jadi kalau sewaktu-waktu omahad lupa kalau mereka menduga apa ya tinggal dibuka tabel terkait dengan tasrif yang sudah saya berikan adapun dalam pelajaran 6 ini dilatihan yang akan disampaikan penulis kita hanya menggunakan kata azunnu saja ini artinya aku menduga tapi saya sampaikan kepada omahad kalau seandainya omahad ingin memvariasikan suatu kalimat saya ubah tidak jadi saya menduga tapi kami yang menduga ya omahad tinggal masukkan ini nazunnu saya ganti deh mereka menduga berarti ikuti pada tolahum yazunnu kalau antum tazunnu saya ganti deh anti anti tazunni nah ini maksud dari tasrif memudahkan bagi omahad ketika omahad lupa terkait dengan kata zunna atau yazunnu ini bersambung dengan domainnya seperti apa ya karena kita akan belajar juga memvariasikan suatu kalimat masa yang menduga saya terus kapan tidak mungkin lah maksudnya kita menduga hanya saya saja pasti suatu waktu kita ingin membuat kalimat kalian menduga kami menduga nah makanya nanti insyaallah akan saya variasikan di PR untuk omahad sekalian adapun untuk pelajaran 6 kita hanya menggunakan kata azunnu baik itu terkait dengan tasrif kemudian penjelasan satu-satu yang saya jelaskan tadi kepada omahad bahwasannya fiil zunna itu memberikan makna dua objek artinya membutuhkan dua objek asal keduanya muktadahobar maksudnya adalah ada beberapa fiil yang objeknya yang butuh dua objek tapi dua objek itu bukan muktadahobar itu maksudnya ya jadi kata zunna itu khususan kenapa khususan karena objeknya asalnya muktadahobar secara asal kalau namanya fiil butuh dua objek ya objeknya bukan muktadahobar dan ini diantara fiil yang menunjukkan diantara fiil yang dua objeknya bukan muktadahobar adalah sebagaimana contoh-contoh yang pernah saya jelaskan pada omahad di pekan sebelumnya kata ini adalah diantara fiil yang butuh dua objek yang objeknya bukan muktadahobar nah contoh nih ambil aja yang terakhir aja rozakallahul insana ni'matan kabirah Allah memberikan rizki kepada setiap manusia ni'mat yang besar al-insana mansub fathani mansub karena kedudukannya sebagai mafulun bihi objek satu ni'matan mansub juga sebagai objek kedua nah ini objek dari kata insan dan ni'mah kalau dipisahkan sendirian dia bukan muktadahobar karena kalau dimaknai tidak akan bermakna sama sekali al-insanu ni'mah manusia itu ni'mat apa maksudnya gak ada kan baik karena fiil-fiil ini objeknya asalnya bukan muktadahobar makanya gak bisa objeknya berupa shibul jumlah atau objeknya berupa jumlah filia gak bisa yang namanya objek ya berarti harus berupa isim kata benda yang jumlahnya satu ya mufrot atau jama ya begitu ya tapi kalau objeknya asalnya muktadahobar maka objek kedua yang asalnya khobar boleh berupa shibul jumlah boleh berupa jumlah filia jublah ismi dan sebagainya ini perbedaan antara fiil yang butuh dua objek dan fiil yang tidak butuh fiil yang butuh dua objek yang asalnya muktadahobar dengan yang bukan asalnya muktadahobar baik ada pun fiil yang membutuhkan dua objek asalnya terdiri dari muktadahobar secara asal dia ada tiga yaitu adalah af'aluzon pembahasan kita hari ini yang menunjukkan dugaan yang kedua af'alul yakin fiil yang menunjukkan mana keyakinan ada pun yang ketiga adalah af'alul tahwil itu adalah fiil yang menunjukkan sesuatu perubahan menjadikan sesuatu pada sesuatu yang lain nah ini adalah fiil yang butuh dua objek yang asalnya muktadahobar lihat nih salah satunya adalah kata zona karena zona ini termaksud dari fiil kehususan yang asal muktadahnya adalah yang asal mafulbihnya adalah muktadah dan kobar bagaimana tadi saya sampaikan dalam contoh langsung aja karena ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana saya sampaikan tadi bahwasannya dalam bahasa Arab untuk menunjukkan mana keyakinan ada yang keyakinan 100% menggunakan kata alima kalau 75% menggunakan kata zona 50% menggunakan kata syakka kalau 25% keyakinannya maka menggunakan kata wahama atau yahima sebagai bentuk kudor ini nah ada pun cara menggunakan kata zona di dalam kalimat maka umahat bisa membentukkan dengan dua cara cara yang pertama adalah cukup umahat jadikan asalnya yang muktadah kobar menjadi mafulbih satu mafulbih dua contoh disini as sayarotu jamilah mobil itu indah mobil itu indah kita gunakan kata zona dalam kalimat maka menjadilah kalimatnya as sayarotu jamilah tan langsung diubah as sayarotu sebagai muktadah jamilah tun sebagai khobar ketika dimasuki kata zona maka sayarotu menjadi mafulbih satu jamilah tan mansud sebagai mafulbih yang kedua ini cara yang pertama dan ini adalah cara asalnya begitu cara asal begini bentuknya langsung dijadikan muktadah khobarnya menjadi mafulbih satu mafulbih dua saya mau tanya saya mau tanya sama umah kalau begini kalimatnya as sayarotu amamal madrasah mobil itu di depan sekolah kalau saya masukkan kata zona azunu bagaimana jadinya siapa yang bisa azunus saya rota amamal madrasah saya tulis dulu azunus saya rota amamal madrasah amamal madrasah amamal madrasah baik pertanyaan saya adalah buat ibu saya rota lihat kata azunu kan butuh dua objek objek yang pertama mana dari kata zona ini azunus azunus bagus sekali terus objek keduanya mana amamal madrasah masalah tulis amamal madrasah masya Allah amamal madrasah jamin bukan emang boleh bu objek dalam bentuk sibul jumlah boleh kenapa boleh karena dia sebagai sibul jumlah kenapa objek boleh beropas sibul jumlah masuknya dengan azun ya ya kenapa objek boleh berupa sibul jumlah kalau dikhobar jika dimasuki azunu ya jawabannya adalah karena azunu asal objeknya adalah muptada khobar begitu ya ibu ya muptada satu sebagai maf'ul bih yang pertama khobar nanti sebagai maf'ul bih yang kedua karena khobar itu boleh sibul jumlah makanya maf'ul bih yang kedua dari kata zonah juga boleh sibul jumlah karena asal dari maf'ul bihnya adalah apa muptada khobar dan ini termasuk dari kekhususan yang ada pada kata zonah dan ini gak bisa pada vil yang lain misalnya lu mahu gunakan fataha fatah to fatah to feel fastly bisa gak saya bilang feel fastly sebagai objek makul bih gak bisa karena gak bisa karena objek dari kata fatah itu harus berupa isi fatah tulbaba fatah filmardosa dan sebagainya nah kalau zonah boleh objeknya berupa sibul jumlah karena asal dari objek yang ada pada kata zonah adalah muptada khobar sebagaimana khobar boleh sibul jumlah makanya maf'ul bih yang kedua dari kata zonah juga boleh berupa sibul jumlah hanya saja nanti tinggal kita tambahkan fi mahalli nasbin begitu tambahan istilahnya begitu ya fi mahalli nasbin dia objek kedua hanya disebutkan dengan menempati tempat masuk baik ini cara yang pertama kita membuat kata zonah langsung dimasukkan ya muptada khobar nya diubah menjadi maf'ul bih 1 maf'ul bih 2 saya buat lagi apa yang bisa ini adukan adukan adukanu maf'ul adukan muptada maf'ul khobar silahkan masukkan kata zonah azunnu aku menduga tak fadol azunnu adukanam maf'ul asan masyaallah jami ya buddhas mengerti asan azunnu azunnu adukanam maf'ulhan baik ini cara yang pertama ya lebih mudah adukanam maf'ulhan asalnya dukan muptada maf'ul sebagai khobar takal dimasuki kata azunnu maka dukan menjadi objek satu atau maf'ul bih pertama maf'ul dia masuk sebagai maf'ul bih yang kedua nah ini adalah cara pertama menggunakan kata zonah ada pun cara kedua dan ini ada dalam Al-Quran dan bisa Umar Lihat di dalam Al-Quran misalnya saya berikan contoh dalam Al-Quran biar Umar Lihat nanti bisa muroja'ah nantinya bisa mengambil faidah dari pembahasan ini lihat dalam Al-Quran azunnu sa'ata ka'imatan lihat di dalam surat sebentar ya Al-Kahfi ayat 36 lihat surat Al-Kahfi ayat 36 bisa nanti dilihat dalam musafnya masing-masing ya Al-Kahfi ayat 36 Allah berfirman wama azunnu sa'ata ka'imatan ini perkataannya orang-orang yang mendustakan akan adanya hari kiamat wama azunnu sa'ata ka'imatan lihat wama azunnu sa'ata ka'imatan ma disini artinya tidak manafiah apa aku tidak menduga maksudnya disini aku tidak yakin karena zona ini bermana yakin aku tidak yakin asa'ata ka'imatan asa'at disini maksudnya kiamat saya tidak yakin kiamat itu akan tegak wama azunnu sa'ata ka'imatan wala iruditu ila robbi wala in in belum belajar ya nanti ada pembahasannya wala iruditu ila robbi kalau seandainya aku benar-benar jika ini itu jika wala iruditu ila robbi kalau seandainya atau jika aku ada lamnya lam kecil menunjukkan mana taukit wala iruditu ila robbi kalau aku dikembalikan ruditu dikembalikan ila robbi kepada robbu aku akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang aku dapatkan di dunia hari kiamat saja tidak yakin tapi dia merasa yakin kalau seandainya kembali kepada robbnya dia akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan di dunia ini hanya keyakinan yang tanpa disertai dengan dalil yang benar dan tanpa disertai dengan amalan lihat disini wama azunnu sa'ata ka'imah saya tanya sama Umahat asa'ata disini mansub sebagai apa ma'f'ul bihi satu asad ma'f'ul bihi sahuh ka'imah mansub sebagai apa ma'f'ul bihi dua begitu azunnu sebagai asad ma'f'ul bihi dua dan ini ada dalam Al-Quran pembentukan seperti ini jadi jangan heran kalau misalnya ada pembentukan kata zona tanpa menggunakan kata anak karena memang secara asalnya zona gak pakai anak langsung asalnya ya lihat ma'f'ul bih satu ma'f'ul bih dua kalau saya pisahkan sendiri asa'atu ko'imatun asalnya muktada khobar ya kan lihat sama-sama mu'anas asa'ah muktada ma'rifat ko'imah khobar harus nakiroh lihat kan sama dan memiliki makna kiamat itu tegak kiamat itu tegak artinya kiamat itu akan ada kiamat itu akan terjadi ko'imah terjadi lihat disini muktada khobar ini asalnya tapi ketika dimasuki kata zona atau kata azunnu disini menunjukkan saya menduga maka nanti muktadanya langsung berubah menjadi fatsa sebagai makhul bih satu sebagaimana terdisampaikan saat kok gak pakai tan minusan karena ada aliflamnya ko'imah karena gak ada aliflam maka jadi ko'imatan sebagai makhul bih yang kedua ini diperhatikan ya omah contoh penggunaan kata zona adalah bentuk yang pertama langsung dimasukkan pada muktada khobar muktadanya jadi objek satu khobarnya menjadi objek yang kedua ada pun cara kedua adalah cara yang akan kita pelajari di pelatihan yang akan disampaikan oleh penulis hafidullah dalam pelajaran 6 ini yaitu adalah menggunakan kata zona dengan bantuan kata ana dan ini ternyata yang lebih sering digunakan oleh orang harap jadi kata zona ini orang-orang harap lebih sering menggunakannya pakai ana walaupun hukum asalnya apa hukum asalnya tidak pakai ana saya ulang lagi hukum asalnya kalau menggunakan kata zona tidak pakai ana nanti muktada khobarnya jadi maf ulbi satu maf ulbi dua begitu muktadanya maf ulbi satu khobarnya maf dua tapi secara kenyataan orang-orang Arab kalau menggunakan kata zona mereka lebih sering menggunakan kata ana paham maksudnya ulang lagi hukum asalnya hukum asal hukum asal jadi hukum asal kalau ditanya apa hukum asal yang menggunakan kata zona tidak pakai ana langsung saja seperti tadi tidak usah pakai ana hukum asalnya hukum asal penggunaan zona kata zona ini hukum asal jadinya kalau pakai zona tidak pakai ana tidak apa-apa karena hukum asalnya begitu hukum asal penggunaan zona tidak menggunakan ana kata ana tapi secara kenyataan orang-orang arab kalau menggunakan zona seringnya menggunakan kata ana kalau menggunakan orang-orang arab kalau menggunakan kata zona seringnya menambahkan kata ana setelahnya menambahkan kata ana setelahnya begini ya jadi mereka menjelis asal cara asalnya tidak pakai ana tapi secara kenyataannya orang-orang arab kalau menggunakan kata zona mereka sering menggunakan kata ana nah makanya karena orang-orang arab sering menggunakan kata ana para ulama mereka berselisih pendapat terus objeknya yang ada pada kata ana mana objeknya yang ada pada kata zona mana begitu kan jadinya makanya mereka akan menyebutkan istilah yang istilah yang umahat mungkin kemarin ada yang bertanya bingung contoh disini adukan umu gelakun artinya toko itu tertutup ini kan yakin ya adukan umu gelak toko itu tutup hanya pengabaran saja maaf saya ulang lagi ini hanya kalimat pernyataan saja toko itu tutup sudah tidak tahu yakin atau tidak hanya apa pengabaran saja tapi kalau kita ingin mengabarkan sesuatu yang yakin hanya 75% dugaan maka kita tambahkan kata zona asalnya begini azunnu eh maaf asalnya begini umahat kalau menggunakan kata zona hukum asalnya begini azunnu adukana sebagaimana tadi saya sampaikan adukana mugelakun ini gak salah umahat ini hukum asalnya bagaimana dalam al-quran juga menggunakannya seperti itu ya tanpa menggunakan anna azunnu adukana mugelakun ini asalnya umahat bilang asalnya adukana mugelakun khabar nanti setelah azunnu umahat bilang adukana sebagai makul bih satu mugelakun sebagai makulun bih yang kedua ini hukum asalnya tapi secara kenyataan ternyata orang-orang arab sering menggunakan kata anna menjadi seperti ini azunnu adukana mugelakun nah disinilah ya karena orang arab sering menggunakan kata anna para ulama para ulama ahlulullah dikenal dengan ulama unnuha namanya ulama unnuha para ulama yang berkecimpung dalam sisi kaidah-kaidah menetapkan kaidah-kaidah bahasa arab dikenal dengan ulama unnuha dikenal dengan ulama unnuha ini para ulama bahasa ulama unnuha ulama unnuha para ulama ulama ahlinahu mereka disini berseri-seri pendapat kalau seperti ini maka kan nanti europe nya begini azunnu fi'il fa'il jelas ada anna adukana adukana sebagai mansub bukan sebagai mafulbi satu bukan tapi sebagai isim anna bilangnya karena kan ada anna kalau anna bilangnya berarti sebagai isim anna isim anna mungolakotun sebagai khobar anna terus kalau begitu mana objek dari kata zona kan zona butuh objek kalau seperti ini kan gak ada objeknya nah disini para ulama kemudian berbeda pendapat dan mereka ada mengatakan cukup saja kita bilang seperti ini adukana mansub fata sebagai isim anna nanti tinggal dibilang kalau ada yang bertanya mana objek dari kata zona maka para ulama mengatakan kita katakan bahwasannya objek dari kata zona adalah bentuk masdar mu'awal ya sudhu masadal baku alain itu istilahnya namanya mereka mencari cara apa celah bagaimana kalau ada yang bertanya butuh objek maka dibilanglah oleh para ulama bahwasannya kata anna isim anna dan khobar anna yang tadi disebutkan ya anna isim anna khobar anna adalah sebagai mafulun bihi untuk kata zona tapi nama maful bihnya adalah mafulun bih dalam bentuk masdar mu'awal ya sudhu masadal mafulun lain ini namanya kalau ada yang bertanya masdar mu'awal apa ya usad ya nanti insyaallah ada pembahasan lebih jauh terkait dengan penggunaan an karena masdar mu'awal itu ada dua nanti umahat bisa lihat ya dalam catatan yang saya tulis di pelajaran yang kelima tuh nanti lihat jadi pelajaran lima jadi yang dimaksud dengan masdar mu'awal itu ada dua bentuk ada dua bentuk yaitu yang pertama an an kemudian fi'ilnya nanti insyaallah pembahasannya saya gak bahas secara lebih lengkap hanya nama dulu aja umahat karena akan bingung karena umahat belum belajar masdar juga masdar nanti pelajaran sebelas kenal nama dulu aja nanti insyaallah lebih jauh umahat akan tahu nih tak kala mengasuki kataan dan belajar tentang masdar karena nanti akan timbul pertanyaan masdar itu apa usad terus mu'awal itu apa usad jadi tanya-tanya semua nanti insyaallah akan saya jelaskan kenapa dinamakan masdar mu'awal ya suddu masad dan mafulain kalau umahat sudah belajar masdar hanya ini saya sampaikan aja kepada umahat bahwasannya kalau umahat mendengar ada masdar mu'awal ini istilah ya mendengar ada istilah masdar mu'awal dengar kalau ada masdar mu'awal maksud dari masdar mu'awal itu adalah ini yang pertama an fi'il dan fa'il ini masdar mu'awal ini yang pertama terkadang kalau fi'ilnya butuh objek berarti an fi'il fa'il plus mafulun bi'hi ini namanya masdar mu'awal ada pun yang kedua masdar mu'awal adalah bentuk ana jadi kalau mati ada kata ana isim ana isim ana plus ada khobar ana bukan ina ya kalau ina di depan saya sampaikan ana ada ana isim ana khobar ana berarti ini namanya masdar mu'awal masdar mu'awal adalah bentuk yang kedua jadi kalau emad dengar ada masdar mu'awal bentuknya begini an fi'il fa'il mafulbi ana isim ana khobar ana nah bagaimana sih maksud dari masdar mu'awal ini nanti insyaallah akan saya lebih jelaskan kalau emad sudah belajar masdar di pelajaran 11 dan tentang masdar mu'awal pada bentuk yang kedua di pelajaran 16 bi'il nilai ta'ala untuk saat ini hanya kenal dulu ya namanya karena nanti akan banyak pertanyaan dari umahat saat masdar apa mu'awal apa saya jelaskan lagi nanti akan semakin panjang cukup umahat kenal saja bahwasannya saya ulang kembali kalau umahat menggunakan kata zonna kemudian setelah kata zonna ada ana berarti nanti umahat langsung fokus ke pembahasannya ananya aja nanti muktadanya jadi isim ana khobarnya jadi khobar ana udah begitu cuman nanti kalau ada yang bertanya zonna kan butuh objek mana objeknya tinggal jawabannya objeknya adalah masdar mu'awal ya sudhu masadal makulain udah begitu aja dulu cukup begitu tinggal kalau ada yang bertanya penjelasannya apa nanti insyaallah saya belum belajar nanti akan ditampaikan di pelajaran 11 dan 16 akan umahat atau nanti kalau sudah belajar masdar baik untuk sementara ini saya ulang lagi pembelaan kalau umahat menggunakan kata zonna dengan bantuan kata ana maka langsung umahat fokus ke kaidah anaknya muktadak nanti mensub menjadi isim ana khobarnya merfuk tetap menjadi khobar ana karena ana itu membutuhkan isim dan khobar saya ulang lagi dukana muktadak kalau dimasuki ana jadi isim ana dia kan umahat bilang adukana fathah masuk sebagai objek pertama dari kata zonna bukan ini langsung umahat bilang dia sebagai isim ana mugelakun khobar umahat bilang dia nanti khobarnya menjadi khobar ana makanya dia domah tinggal kalau ada yang bertanya mana objek dari kata zonna bukannya zonna itu kalau saya baca di buku-buku kaidah pasti umahat lihat buku-buku kaidah mungkin umahat pernah beli buku nahhu atau umahat pernah belajar nahhu pada usat yang lain atau sebagai umahat ada yang belajar tambahan dengan usat yang lain dengan buku yang lain kemudian bertemu dengan kaidah kata zonna akan ditulis nanti zonna butuh dua objek kalau ada yang bertanya mana objeknya jadi kata zonna umahat jawab objek dari kata zonna yang menggunakan kata zonna objeknya adalah masdarmu awwal ya suddu masadal mafu'ulain begitu nah saya bilang tadi ini adalah pendapat yang kuat di kalangan para ulama mereka mengatakan objeknya masdarmu awwal ya suddu masadal mafu'ulain memang ada pendapat yang lain usat ada mereka mengatakan nanti mana objeknya nanti mereka melatakan objek yang keduanya ada kalimat yang dibuang itu gak usah dipahas karena itu pembahasan yang khilaf yang itu juga khilafnya lebih rojih yang ini ya suddu masadal mafu'ulain ini ada penjelasan lebih jauh cuma saya tidak jelaskan nanti takutnya malah nambah pusing umahat sekalian karena umahat belum belajar masdar terus belum tahu masdarmu awal yang anti'il insyaallah kalau saya jelaskan pada umahat yang sudah sampai 16 akan paham lebih mudah tapi umahat belum sampai pelajaran 16 nanti insyaallah di pelajaran 16 akan saya singgung lagi nanti umahat akan lebih paham oh itu loh maksud jadi masdar mu'awal kenapa ya suddu masadal mafu'ulain nanti insyaallah akan saya jelaskan kalau secara bahasa saya ulang lagi secara bahasa masdar mu'awal masdar itu kata dasar mu'awal yang ditakwilkan masdar yang ditakwilkan ta'wil itu maksudnya adalah tafsir kalau dalam ilmu bahasa paham ini ya bukan ta'wil dalam penafsiran nama-nama dan sifat Allah ini gak boleh ini ta'wil maksudnya adalah dalam ilmu bahasa dalam ilmu apa? bahasa ini sering dibuliskan seperti itu masdar mu'awal saya ulang lagi atau tafsir dalam ilmu ta'wil bermana tafsir dalam ilmu penafsiran Al-Quran kalau bermana tafsir benar saya ulang lagi jangan sampai salah paham nih nanti saya takutnya dibilang wah ustad ini manahatnya bukan ahlu sunnah karena mentakwil ta'wil sebenarnya ta'wil ini bahasa ini sudah ma'ruf di kalangan bahasa bukan itu saya ulang lagi masdar mu'awal masdar yang ditakwilkan itu saya harus diartikan masdar yang ditakwilkan maksud ta'wil disini adalah masdar yang ditafsirkan masdar itu kata dasar kata dasar yang ditakwilkan takwil itu maksudnya ditafsirkan Yasudu menutup masadal ma'ruf menutup Yasudu itu menutup masadal ma'ruf menutup dua objek langsung begitu menutup sumbatan dua objek masadal itu sumbatan sumbatan dua objek jadi karena sudah ada masdar mu'awal dua objeknya tertutup begitu istilahnya masdar mu'awal artinya kata dasar yang ditakwilkan yang ditafsirkan agar nanti tertutup nih Yasudu masadal ma'ruf yang menutup dua objek yang menutup dua jalur objek atau yang menutup sumbatan yang menutup sumbatan pada dua objek itu maksudnya untuk lebih jelasnya seperti apa saya sampaikan nanti akan lebih paham ketika mas sudah belajar agak lebih jauh khususnya nanti kalau sudah belajar mas dari pelajaran sebelas dan mas darmu'awal pada bentuk yang lain anfil fa'il pada pelajaran enam belas nanti akan terbuka oh begitu ya masuk ke mas darmu'awal oh begitu kalau sekarang belum ya baru namanya aja nanti insyaallah akan matah saya sampaikan ini karena barangkali nanti kalau umah ditanya atau umahat melihat ada penjelasan-penjelasan mas darmu'awal apa sih ini maksudnya mas darmu'awal diantaranya baik umahat ini adalah cara kedua dari menggunakan kata zona baik coba deh sekarang saya ingin coba memberikan pertanyaan kepada umahat sekalian kalau saya buat kalimat begini kopi itu dingin ini hanya kalimat berita aja ya gak tau yakin atau enggak ini hanya kalimat pernyataan kalau umat ingin meyakini ya pakai alim atau belikan penekanan innal kohwata baridat udah belajar itu sekarang pertanyaan saya bagaimana umahat merubah kalimat ini alkohwatu baridatun menjadi makna dugaan aku menduga kopi itu dingin silahkan siapa yang bisa menggunakan kata zona dalam kalimat ini dengan dua cara tafadat masya Allah asan saya tulis dulu ibu ya masya Allah kalau bentuk yang kedua adunnu al-kohwata baridatun eh adunnu an-al-kohwata baridatun iya asan barakallahu fik masya Allah adunnu adunnu an-al-kohwata masya Allah asan betul bu adunnu an-al-kohwata baridatun sahih sahih masya Allah janggil adunnu an-al-kohwata baridatun pertanyaan saya bu kalau ibu menggunakan kata yang pertama kalimat pertama adunnu al-kohwata baridatun coba tentukan kedudukan pada kita adunnu pil-fail ya sudah jelas al-kohwata sebagai al-kohwata sebagai makhulubin satu bagus baridat makhulubin dua makanya sama-sama katah ya objek duduknya bagus sekali kalau pakai ana al-kohwata baridat al-kohwata fatah kenapa sebagai apa isim ana bagus sekali baridatun sebagai khobar ana asan isim ana kohwata sebagai isim ana bagus sekali baridatun sebagai khobar ana makanya dia marfu domah karena sebagai khobar ana terus kalau ada pertanyaan mana objek dari kata adunnu apa jawaban ibu isim ana dan khobar ana sebagai makhulumbih asan apa namanya masdar mu'awal masya Allah buluki hafalimu masya Allah barakallahu fiksahid atau baca ibu baca gak baca baca ya gak apa-apa dari depan insya Allah pokoknya nanti akan lebih paham istilahnya kenal dulu aja gak apa-apa kenal dulu aja kalau mau lebih kenal lagi nanti akan dibahas lebih lanjut insya Allah baik kalau ada bertanya saya ulang lagi tadi jawabannya kalau ada bertanya mana objek kalau mengatakan kata ana jawabannya objeknya adalah isim ana dan khobar ana sebagai objek atau makhulun bi dalam bentuk masdar mu'awal mu'awal yasudu masadal mafu'ulain itu istilahnya yasudu masadal mafu'ulain baik ini kalau mahat ditanya mana objek kata zona kalau menggunakan kata ana jawabannya adalah objeknya bentuk masdar mu'awal yasudu masadal mafu'ulain baik hal ini yang banyak digunakan juga di dalam Al-Quranul Karim pakai ana diantaranya bisa omar lihat azunnu ana pakai ana misalnya misalnya lihat dalam surat maafan sebentar dulu banyak nih pakai ana sebentar ya bisa dilihat sebentar dulu aduh mana ya zona misalnya yang gampang di surat Al-Mutafifun Al-Mutafifin di ayat yang keempat Allah berfirman Allah itu artinya tidakkah apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka mabarus artinya adalah akan dibangkitkan oleh Allah pada hari mabarus itu dibangkitkan anahum mabarusun lihat ala azunnu ula'ika kalau begini yazunnu sebagai fi'il mana fa'il dari yazunnu ula'ika mereka itu fa'ilnya ini fa'il dalam bentuk isim isyara ula'ika fa'il kok fa'ilnya enggak hu'a usad ini bentuk jumlah fi'il ya fi'ilnya di awal fa'ilnya boleh jama ya fi'ilnya kan enggak dijamakan ya yazunnu karena fa'ilnya datang setelahnya kalau enggak ada ula'ika berarti yazununya cari pelakunya di belakang ternyata di belakang di ayat sebelumnya enggak ada ala yazunnu ula'ika apakah mereka itu ula'ika itu mereka itu lah kan tidak apakahnya apakah mereka itu tidak yakin tidak menduga yakin dengan 75% tidak meyakini annahum maba'usun bawasannya mereka akan dibangkitkan begitu ya nanti umat bilang annahum humnya sebagai isim anna maba'usun sebagai khobar anna pakainya jama' nih karena kan muktadanya atau isim anna'nya du'jama' maka khobarannya ikut jama' isim anna khobar anna maka umat nanti bilang isim anna dan khobar anna adalah sebagai masdar mu'awal ya suddu masadal makhulain dia sebagai apa objek untuk kata ya zunnu bentuknya masdar mu'awal ya suddu masadal makhulain begitu caranya saya ulang lagi ya zunnu fi'il ula'ika fa'il annahum anna berarti langsung umat fokus ke anna hum sebagai isim anna dalam bentuk domir maba'usun sebagai khobar anna mana objek jadi kata ya zunnu jawabannya objeknya maf'ulubihnya adalah isim anna khobar anna masdar mu'awal ya suddu masadal maf'ulain ini contoh kalau ada kata zunna menggunakan kata anna begitu cara umat menentukan kedudukannya kalau saya tanya sama umat dari dua kalimat ini azunnul kohwatabari datan azunnu anna lkohwatabari datan mana yang lebih mudah bagi umat kalau umat ingin menggunakan kata zunna satu atau yang kedua pakai anna atau enggak satu satu tapi kenyataannya kalau kenyataannya kalau saya lebih senang pakai anna coba deh nanti kalau mat praktek lebih senang pakai anna kenapa pakai anna karena nanti yang mamsud semua satu kalau pakai anna nanti objeknya kan ganti khobar anna doma lagi tapi kalau pakai yang atas enggak pakai anna yang enggak tahu sih ingin bebas saja dengan semua umat kalian kalau saya sendiri lebih senang pakai anna ya kalau saya kalau sudah sering praktek kalau sudah mengucapkan lebih sering pakai anna tapi kalau lebih enak pakai anna juga enggak apa-apa karena dua-duanya boleh ya dua-duanya boleh dan ini hukum asal yang atas baik silahkan tergantung beda-beda nanti pasti beda-beda saya lebih enak yang pertama saya lebih enak yang dua ya boleh dua-duanya cuma kalau ada yang bertanya kedudukan tadi seperti yang saya sampaikan ya kalau yang pertama lebih gampang bilangnya makhul bi-satu makhul bi-dua lebih mudah tapi kalau yang di bawah kalau pakai anna sebutkan dulu isim anna khobar anna nanti objeknya dalam bentuk masjid mu'awal ya seduh masjid dal makhul lain baik silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini kalau ada yang ditanyakan boleh saya mau nanya boleh silahkan ini penggunaan anna berarti dia memang hanya digunakan dimana dia bersambung dengan adunu ya bagus sekali ada gak penggunaan anna lain yang selain dengan adunu bagus sekali masya Allah muntes kalimat ibu pertanyaan ibu muntes bagus sekali ada bu jawabannya ada dimana ustad jawabannya adalah disini bu jawabannya adalah sebentar ya saya rujuk saya kembalikan ke depan belakang dulu ada yaitu kalau ibu menggunakan fi'al ini nih fi'al yang butuh dua objek yang asalnya muntadahobar ibu yang kita bahaskan sama yang pertama ibu ya yang ini nih yang zona ya ya kan berarti kalau ibu menggunakan nanti ibu belajar lagi nanti insya Allah ini dijelitiga nih kalau dua tiga nih dijelitiga nanti kalau ibu sampai disini af'alul yakin kata alimah yang menurunkan maka keyakinan maka alimah juga pakai anna alim tua anna begitu bu kenapa? karena dia fi'al yang butuh dua objek asalnya muntadahobar berarti juga sama dong saat ja'ala ja'ala juga sama kata ja'ala juga sering menggunakan kata anna kalau fi'alnya adalah butuh dua objek asalnya muntadahobar maka dia boleh menggunakan kata anna bu maka boleh menggunakan apa? anna tapi kalau fi'alnya tidak butuh dua objek atau fi'alnya dia butuh dua objek tapi asalnya bukan muntadahobar maka tidak akan kita temui ada kata anna setelahnya jadi kalau ada yang bertanya kapan anna kita gunakan anna kita gunakan kalau kita menggunakan fi'al-fi'al yang membutuhkan dua objek yang asalnya adalah muntadahobar kalau selain itu biasanya anna tidak digunakan ibu makanya gak pernah ibu dapatkan ada kata anna di awal kalimat adanya inna kan? bener kan? wal asri annal insana lafi khusrin ada gak? gak ada paling juga yang ini ashadu anna muhammad al-rasulullah ya kan bu? karena ini bermakna keyakinan kesaksian ashadu anna muhammad karena ashadu juga butuh dua objek asalnya adalah muntadahobar contoh nih saya buat ya ashadu saya apas dulu ini ya biar apa namanya biar jelas tulisannya sebentar ya biar saya gak gak banyak tulisan nah begini dulu syahadat yang kita baca ya sebentar ashadu ala ila wa ashadu anna muhammada rasul wa ashadu wanya masak pake deh langsung aja ashadu anna muhammadan rasul lullahi ini ibu ashadu anna muhammadan rasul aku bersaksi bersaksi apa bahwasannya muhammad itu adalah rasulullah utusan Allah kita bilang ashadu fi alfa'il aku bersaksi begitu kan fi alfa'il muhammadan mansub sebagai isim anna rasulullah hi rasul diadommah karena sebagai khobar anna allahi muduf ilai ya ini pegabungannya makanya dia menjurur lihat ini kita bilang nanti muhammadan rasulullah isim anna dan khobar anna adalah sebagai masdar mu'awal maf'ul bih masdar mu'awal ya sudul masadal maf'ulain untuk kata ashadu karena asalnya asalnya kalimat ini ashadu muhammadan rasulullah ashadu karena butuh dua objek juga asalnya mu'mtada khobar lihat buktinya ashadu muhammadan rasulullah aku bersaksi muhammad adalah utusan Allah lihat buktinya mu'mtada khobar kalau saya putuskan nih muhammadan rasulullah kan asalnya begini ibu muhammadun rasul lul lul benar gak asalnya mu'mtada khobar muhammadun mu'mtada ya kan muhammad adalah rasul lul betul kan bu mu'mtada rasulullah nah karena asal objeknya adalah mu'mtada khobar makanya kalau kita menggunakan fiil yang butuh dua objek asalnya mu'mtada khobar boleh kita menggunakan kata ana sebagai penyambungnya atau mudahnya bisa dibilang tadi kata ana kapan kita gunakan pasti ditaruhnya di tengah ana itu tengah gitu ya detail di tengah dia datang setelah fiil yang membutuhkan dua objek yang asalnya mu'mtada khobar begitu itu buluki bisa dipahami insyaallah ya paham insyaallah ya paham ya jadi kalau ibu tanya bisa gak usah dipergunakan pada fiil yang lain bisa asalkan fiilnya apa butuh dua objek butuh dua objek asalnya mu'mtada khobar yang kita bahas baru kata zona aja bu ya nanti insyaallah ada pembahasan lainnya di ismi lahitana berarti memang banyak yang fiilnya butuh dua objek ada banyak juga tapi gak sebanyak gak sebanyak yang ya ini sedikit satu objek gak sebanyak yang satu objek dan tidak sebanyak juga fiil yang butuh dua objek asalnya bukan mu'mtada khobar ya artinya gak begitu banyak sih kalau dibilang kalau dibilang banyak ya lumayan juga ada juga sih tapi gak begitu banyak insyaallah bisa dihafal jumlahnya gak banyak insyaallah baik-baik itu ya bu Luki ya silahkan ada bertanya lagi yang lain sebelum saya masuk ke pembahasan soal dari penulis apa soal akhir tidak ada ya kalau tidak ada kalau begitu kita langsung masuk ke latihan yang disampaikan oleh penulis hafidullahullah wa ta'ala dalam kita dulu suluhu al-arabiyah baik soalnya adalah ikhara ilmisa lain ikhara ilmisa lain bacalah dua contoh sumair bit kemudian gabungkan atau ikatlah baina diantara baina diantara kulin minal jumlatain setiap kalimat minal jumlatain dari dua kalimat saya ulang lagi bacalah dua contoh kemudian ikatlah diantara setiap kalimat minal jumlatain dari dua kalimat mustamilan anak dengan menggunakan kata anak wa'alam dan ketahui lah anak bahwasannya anak gitu lagi ya dan ketahui lah bahwasannya anak itu min akhwati inna dari saudari saudarinya inna maksudnya termaksud dari saudari saudarinya inna nah ini penulis yang menyampaikan pada kita penggunaan kata zona yang disambung dengan anak kenapa sih pakai ini usad gak langsung aja saya bilang tadi karena secara kenyataan orang Arab kalau menggunakan kata zona lebih sering pakai anak makanya penulis menyampaikannya pakai apa anak ya pakai aja lebih sering lah begitu maksudnya saya sampaikan tadi dengan dua cara karena secara kenyataan juga kalau dalam Al-Quran terkadang atau juga dalam hadis kalau umat baca terkadang ada azunub tidak pakai anak terkadang azunub langsung kepada eh saya ulangi terkadang azunub langsung maf'ul bi-satu maf'ul bi-satu terkadang pakai anak agar omahat paham dan khususnya juga kalau umat nanti belajar lebih lanjut atau membuka kitab-kitab kaedah-kaedah biar gak bingung kok beda ya sama pelajaran saya pelajari di rusulullah kayaknya pakai anak kok ini gak ada anak saya sudah sampaikan pada umahat jadi pembahasannya memang boleh dengan dua cara ada pun khusus tentang latihan ini penulis menyampaikan pada kita dengan penggunaan kata anak karena saya bilang tadi seringnya orang-orang Arab kalau menggunakan kata guna mereka akan lebih sering menggunakan kata anak akan lebih sering menggunakan apa kata anak setelahnya baik langsung aja kita lihat contohnya dia sakit kalau umat ingin menggunakan dugaan langsung aja menjadi aku menduga dia sakit aku menduga dia sakit pakai anak sebagai isim anak maridun khobar anak isim anak khobar anak sebagai mafulbi untuk kata zona mafulbi ya sudhu masadal mafulen masdar ma'awwal ya sudhu masadal ma'awwal coba saya tanya siapa yang bisa kalau tadi yang bilang lebih gampang yang pertama ustad coba kalau gak pakai anak bagaimana ada yang bisa gak siapa yang bilang tadi ustad saya gampangnya gak pakai anak coba kalau gak pakai anak silahkan asan masya Allah betul asan asan maridun masya asan bagus kalian langsung aja azun nuhu kan huanya jadi hu ya azun nuhu maridun baik hu nya sebagai apa bu kalau gak pakai anak hu nya sebagai apa sebagai makulun pertama betul asan ini dikenal dengan domir yang mendudukannya sebagai objek ya sudah kita pelajari domir nasok azun nuhu objek satu betul maridun objek objek dua iya betul maridun adalah objek dua sahih maridun adalah objek dua tomakul bi yang kedua baik ini kalau gak pakai anak langsung azun nuhu maridun kalau pakai anak azun nuhu maridun cuma saya bilang tadi ya kita akan belajar pakai anak kita akan belajar pakai anak baik yang kedua al-mudari sumaja al-mudari sumaja al-mudari sumaja guru itu tidak hadir mudari sumu tada khobarnya mana maja maja ma sebagai huruf huruf gak punya kedudukan oh ja ja betul khobar apa namanya kalau pakai fiil khobar jumlah fiil bagus sekali khobar jumlah fiil bagus sekali khobar jumlah fiil betul itu namanya yang penting ya harus tahu khobarnya jumlah fiil guru itu tidak datang umat gunakan kalimat tugaan azun nuh anak pakai anak azun nuh nuh mudari sumaja jadi mansup karena sebagai isim anak azun nuh nuh mudari sumaja maja aku menduga bahwasannya guru itu tidak datang maja a jaa sebagai khobar anak ma tidak punya kedudukan karena huruf huruf gak punya kedudukan almudar risa isim anak jaa khobar anak mana mafulbi dari zona omah jawab mafulbinya adalah isim anak khobar anak sebagai mafulbi mas dar ngemu awwal yasudu mas dal maful lain itu yang disebutkan cara apa itu yang disebutkan para olama ketika kita menyebutkan objek dalam bentuk anak isim anak dan khobar baik pertanyaannya kalau tidak pakai anak bagaimana siapa yang bisa azun mudari sumaja iya cukup udah cukup begitu aja sahih azun mudari risa azun mudari risa maja asan masya Allah kok sama dengan yang di atas sama cuma beda kedudukan ya kalau begini azun mudari risa maja mudari risa sebagai apa makulun pertama bagus sekali maja nya sebagai apa makulun objek kedua kalau saya tanya sama omah omah kok objek piil lagi sih bukannya kalau objek itu harus isin kenapa ini boleh piil karena jumlah piil ya benar jawabannya ya karena zona asal objeknya muktada kobar makul bih dua itu asalnya adalah kobar kobar itu boleh jumlah piil makanya objek dari kata zona juga boleh jumlah piil begitu ya pokoknya selama kobar itu boleh jumlah piil berarti untuk piil yang butuh dua objek ya asalnya muktada kobar ya berarti objeknya boleh juga jumlah piil begitu ya karena asalnya kan muktada kobar begitu jawabannya omah baik ini adalah contoh kalau tidak menggunakan kata zona baik sekarang kita coba dulu ya akan menggunakan kata ana sesuai dengan yang diminta oleh penulis penulis menyampaikan pada kita contoh kalimat kalimat silahkan omah jawab dengan kata azunnu kemudian jangan lupa ditambahkan kata anak bagaimana setelahnya ulang kembali guru itu tidak datang kita menggunakan azunnu aku menduga bahwasannya guru itu tidak datang repot repot banget ya omah pakai maja lebih gampang lebih kemana al mud dari su go begitu cukup cuman kenapa pakai maja saya bilang tadi seakan-akan penulis ingin menyampaikan pada kita ingat hobar itu tidak hanya hobar mufra boleh hobar jumlah filinya ingin sampaikan dari penulis dari contoh ini ya agar kita tidak lupa hobar itu tidak selalu bentuknya izin hobar bisa bentuknya fil baik sampai sini ada yang menanyakan kalau tidak langsung kita akan menjawab contoh soal dari penulis hatidullah utt tidak ada baik kalau begitu langsung kita masuk ke soalnya silahkan omahat masukkan kata azunu yang sudah sediakan di sini pada kalimat kalimat sediakan oleh penulis hatidullah baik langsung saja saya mulai dari atas yang sudah ada di layar saya ini saya sesuaikan dengan di layar saya otomatis yang menghidupkan mic dia akan berada paling atas baik langsung saja di atas saya paling atas silahkan Bu Joharsa silahkan Bu tokam Wahid kalau misalnya ibu tidak pakai ana silahkan bagaimana azunu 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 katobiban masyaallah bagus sekali ibu masyaallah jamin azunu katobiban itu kalau ibu tidak pakai ana tetap Bu Joharsa lebih enak yang mana bu lebih enak pakai ana ibu ya bebas itu masyaallah ibu azunu anak katobiban azunu katobiban masyaallah bagus sekali terjemahkan dulu bu antatobibun artinya antatobibun kamu seorang dokter masyaallah terus azunu anakatobibun azunu anakatobibun saya mengira sesungguhnya kamu seorang dokter betul saya mengira bahwasannya kamu adalah seorang dokter sahih masyaallah kalau saya minta kedudukan bu kak sebagai apa kaknya kak sebagai makulun eh azunu anak anak kak anak kak kak isim anak isim anak bagus tobibun tobibun sebagai hobar anak bagus hobar anak kemudian objek dari azunu mana objek dari adalah anak anak maridun objeknya adalah isim ana dan hobar ana isim ana dan hobar ana sebagai makulun bi mas dar makulun asan kalau ini lebih gampang azunu kak objek satu makulun satu tabibun makulun dua udah kelar gak ada masalah asanti barakallahu ibu jaharsa masyaallah kemudian buluki silahkan buluki rokok isnan bagus bagus sekali bagus sekali masukkan ana masyaallah barakallahu harus makan dulu bu ayo mama bentar bentar lu kalau gak pakai anak bagaimana adunnu minal yabani adunnu kurang minal yabani huanya huanya kan karena hua adunnu hu adunnu hu ibu kurang hu nya tadi ibu minal yabani kan huanya muptada nanti jadi objek dia kalau jadi objek azun nuhu minal yabani kalau gak pakai apa anak ya silahkan terjemahkan dulu hua minal yaban apa beli buluki dia dari yabani yabani dia dari yabani apa itu yabani jepang asan dia dari jepang adunnu hu minal yaban artinya aku menduga dia dari jepang aku menduga dia dari jepang asanti masyaallah barakallahu fiqh coba kalau saya minta tanya kedudukan pada ibu biar saya ingin pastikan ibu paham atau tidak kalau pakai anna hu sebagai apa isim isim anna bagus isim anna minal yabani sebagai apa khobar anna betul khobar anna dalam bentuk shibuhul jumlah asan bagus sekali terus objek dari kata azun mana yang seluruhnya itu ya seluruhnya itu ya begitulah gak apa-apa lebih simple dan mudah itu semuanya ya boleh itu istilah istilah khusus buat bu Luki mas darmah awal iya mas darmah awal ya sedih mas darmah disini begitu ya emang susah nyebutin tapi kalau kita biasa nanti akan terbiasa juga ya insyaallah cukup Bu Luki Barakalofi Masya Allah asan kembarakalofi asan bagus kemudian rokom salasa tafadoli rokom salasa tafadoli dibawahnya Bu Neng mau ikut jawab Bu Ibu lama nih sudah gak ketemu tapi dibawahnya Bu Luki Bu Neng iya baik sehat sehat Bu Neng lama gak kelihatan silahkan ikhlai rokom salasa Bu Neng silahkan hua maridotun hua atau hiya hiya eh hiya hiya maridotun hiya maridotun silahkan hiya maridotun adunu anaha maridotun eh maridotun iya jangan lupa kalau pakai ana lah nanti hobarnya tetap doma ulang lagi ulang lagi adunu adunu anaha maridotun eh maridotun 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 gak tau saya ya bener apa maridotun 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 kalau gak pakai ana kalau gak pakai ana adunu adunu ha maridotun maridotun fathah kenapa kok fathah bu belum jelasin ustad belum paham belum paham ada yang tau baik umah hat kenapa kalau pakai ana maridotun doma tapi kalau gak pakai ana maridotun sebagai objek dua karena kalau gak pakai ana maridotun sebagai objek objek dua objek itu tandanya fathah ibu ya masuk kalau pakai ana doma kenapa karena ana ini menjadikan maridot hobar hobar ana itu doma begitu ya bedanya hobar ana begitu ya beneng ya 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 apa ustad ya baru kalau beneng asanti cukup zunua ana maridotun aku benduga bahwasannya dia sakit baik kemudian budesi rokom arba budesi tafadli di bawahnya ibu pum tolibun salah pum tolibun salah mutada hobarnya salah tolibun kan satu masa hobarnya beda sama mutada pum tolibun ah itu dia tulabun iya tulabun salah tadi baik ulang lagi hum tulabun bagus adunnu anna hum tulabun bagus sekali masya Allah adunnu anna hum tulabun hum tulabun adunnu anna hum tulabun sahih kalau gak pake anak coba bagaimana adunnu hum tulabun adunnu hum tulabun masya Allah sahih budesi barokalofi terjemahkan hum tulabun artinya apa mereka pelajar para pelajar betul mereka para pelajar kalau pake zona adunnu anna hum tulabun artinya aku menduga bahwasannya mereka para pelajar betul aku menduga bahwasannya mereka para pelajar coba kalau saya tanya sama ibu berikan kedudukan pada kata berikut ini coba anna hum tulabun hum sebagai apa apa tadi anna hum ya iya anna hum humnya sebagai apa ini yang ada di layar isim ana isim ana bagus tulabun kobar ana kobar ana mana objek dari kata zona isim ana sama kobar ana bagus sekali isim ana dan kobar ana sebagai objek masdarmu awal ya suddu masaddal maku'ulain asan kalau gak pake ana azunnu hum tulaban hum sebagai apa hubungnya sebagai subjeknya itu apa apa bu gak tau apa bu bagi apa aduh lupa sih objek pertama objek pertama oh iya objek pertama oh iya objek pertama iya yang pertama betul tulaban fathas sebagai apa objek kedua nah jadi objek kedua nama istilahnya dalam bahasa Arab maku'ulain bi maku'ulain bi iya masya'allah maku'ulain bi yang kedua sahih kalau nama-nama kalau nama-nama kueh tau buddhya sini kayaknya buddhya masya'allah barakalafiq buddhya siasan masya'allah maku'ulain bi begitu ya bu ya istilahnya ya ini penting juga istilah-istilah omahat ya karena kalau kita baca suatu waktu ya suatu waktu nanti kita baca sisa ulama atau umat belajar sama yang lain atau umat belajar bahasa Arab pada buku-buku yang lain akan mendengar istilah-istilah ini kalau umat sudah dengar istilah ini akan tidak asing lagi buat umat oh maku'ulain bi itu objek oh masjid mu'awal itu seperti itu yang anak jadi apa dengan mengenal istilah ini insya'allah akan memudahkan omahat nanti ketika umat mendapatkan kalimat-kalimat atau istilah-istilah kalimat ini pada buku-buku yang lainnya baik silahkan rokom khomsah nomor 5 selabu desi dibawahnya bulidia bulidia sms itu ya nyimak ya silahkan kalau begitu dibawahnya bunawang silahkan bunawang rokom khomsah bunawang maaf ustad iya kita fokus anti anti jauh iya anti jauh asan artinya eh jangan dulu anti jauh masukkan azunu azunu anaki jauh betul sekali azunu anaki jauh masya Allah kalau gak pakai anak kalau gak pakai anak bagaimana azunu jauh betul sama ya azunu jauh karena harokat akhirnya gak kelihatan jauh azunu jauh betul sekali masya Allah asan jemahkan ibu silahkan anti jauh artinya kamu lapar kamu lapar azunu anaki jauh sepertinya saya menduga sepertinya kamu eh azunu ayah menduga langsung begitu aja saya menduga saya menduga dia lapar dia dia kamu aku menduga kamu 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 lapar iya aku menduga kamu lapar asan kamu aku menduga kamu lapar sahih azunu jauh atau azunu anaki jauh aku menduga kamu lapar mendugaannya berapa berapa persen 75% yakin kamu lapar ini kalau mau ngajak makan pakai azunu anaki jauh azunu anaki jauh aku menduga kamu lapar biar dia mau kalau tidak pakai azunu baik coba tanya kedudukan bu nawang sebagai apa kalau pakai anak anak jauh sebagai isim anak ustad bagus sekali jauh jauh khobar ana khobar ana masyaallah barakala fiq kalau tidak pakai ana azunu jauh coba sebutkan anak jauh sebagai apa fiq sebagai makulung di satu bagus sekali jauh makulung di dua bagus sekali jauh sebagai makulung di dua kalau ada yang tanya anak jauh isim anak khobar anak terus objeknya dari kata zona mana apa jawaban ibu objeknya di jauh masjad mu'awal yasudhu masjadal maf'ulain masyaallah sahih itu dia masjad mu'awal yasudhu masjadal maf'ulain kata dasar yang ditawilkan menutup sumbatan dua objek sahih barakala fiq asan cukup bagus sekali kemudian di bawahnya setelah bu nawang bu opi izin menyimak di bawahnya bu saca silahkan bu saca rohkom sitah silahkan masukkan azunnu azunnu annal maktabata maktuh hatun jamin azunnu annal maktabata maktuh hatun kalau gak pake anak azunnu maktabata maktuh hatun jamin azunnu maktabata maktuh hatun kalau bu saca milih kalau ibu lebih milih yang mana pake anak atau enggak pake anak pake anak beda-beda berarti kan ada sebagian gak pake anak ada pake anak beda bebas aja ya kalau itu azunnu al maktabata kalau gak pake anak begitu al maktabata maktuh hatun terjemahkan dulu bu saca silahkan al maktabata maktuh hatun artinya perpustakaan itu tertutup eh maktuh hatun terbuka benar silahkan kalau azunnu annal maktabata maktuh hatun artinya saya menduga bahwa perpustakaan itu buka iya saya menduga bahwasannya perpustakaan itu terbuka benar-benar terbuka baik pertanyaannya bu sebutan kedudukan kalau pake anak al maktabata sebagai apa anal maktabata mal maktabata sebagai isim ana bagus sekali isim ana maktuh hatun khabar ana sebagai khabar ana mana objeknya objeknya isim ana dan khabar ana masdar mu'awal yesudu masdar masdar mu'awal masya Allah betul khabar ana isim ana bagi maktuh lebih masdar mu'awal yesudu masdar maktuh hatun kalau azunul maktabata maktuh hatun maktabata sebagai apa yang gak pake anak maktuh lebih pertama bagus maktuh hatun maktuh lebih dua sahih barakul lafiq cukup ahimti ya insyaallah ya bisa dipahami ya bu saca ya insyaallah barakul lafiq bu susi sekarang silahkan bu susi di bawahnya bu saca bu susi rokom saba'ah silahkan dibaca nomor tujuh rokom saba'ah iya kopi itu panas eh salah bukan panas kopi itu dingin iya kalau panas arotun asan masyaallah asan masyaallah asan masyaallah kalau gak pake ana bu bagaimana adunuh adunuh hiya 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 itu adunuh gak usah gak usah pakai hiya kan asalnya muktadanya bukan domir oh iya kalau bukan domir ibu gak usah jadikan sebagai domir lagi sebagaimana anal kohwata gak pake domir iya azunuh adunuh kohwata baridata iya begitu azunuh kohwata baridata iya jadi kalau asal kalau asalnya muktadanya bukan domir kita gak usah ganti domir caranya ya tapi kalau muktadanya domir barulah kita wajib menjadikannya domir juga seperti ini baik terjemahkan ibu tadi alkohwatu baridatun ulang lagi terjemahnya alkohwatu baridatun kopi itu dingin baik azunuh anak azunuh anak kohwata baridatun aku menduga bahwasannya kopi itu dingin aku menduga bahwasannya kopi itu dingin bagus alkohwata sebagai apa bu kalau pakai anak anak alkohwata kalau pakai anak alkohwata sebagai isi anak bagus baridata sebagai kobat anak bagus sekali kalau tidak pakai anak makhluk makhluk pertama kalau makhluk hatunya sebagai makhluk kedua iya betul baridatan sebagai makhluk kedua cukup bu susi barak bisa dipahami ya bu insyaallah insyaallah alhamdulillah barak cukup ibu selanjutnya di bawahnya bu susi bu iwi iwi menyimak ya maaf selanjutnya di bawahnya bu iwi bu yulianti silahkan bu yanti merokam samani ya bu yulianti ikra'i masukkan azunnu azunnu anna muhammadan zahaba ila makata bagus sekali masha'allah azunnu anna muhammadan zahaba ila makata azunnu anna muhammadan zahaba ila makata kalau tidak pakai anna bagaimana azunnu muhammadan zahaba ila makata betul sekali sama bentuknya karena hobarnya bukan hobar isim betul azunnu muhammadan sekali zahaba ila makata itu kalau seandainya tidak pakai azunnu muhammadan zahaba ila makata baik terjemahnya ibu muhammadan zahaba ila makata muhammadan pergi ke meka kalau pakai azunnu azunnu muhammadan zahaba ila makata saya menduga bahwasannya muhammadan pergi ke meka betul aku menduga bahwasannya muhammadan pergi ke meka betul baik ibu tentukan kedudukan kalau pakai anna anna muhammadan zahaba ila makata muhammadan kenapa dia mansup dengan fathah Muhammadan sebagai isim Anna Bagus sekali isim Anna Zahabah, fi'alnya sebagai apa? Sebagai khobar Anna Iya, sebagai khobar Anna Dalam khobar, nama khobarnya istilahnya khobar? Khobar jumlah fi'liyah Bagus sekali, khobar inna khobar jumlah fi'liyah Hilah makahnya sebagai keterangan tempat ya Istilahnya namanya mut'alik Baik, kalau gak pakai Anna bu Azunnu Anna Muhammad dan Zahabah ila makah Muhammadannya sebagai apa? Kalau gak ada Anna Makulubi 1 Bagus sekali, Zahabahnya Zahabahnya makulubi 2 Bagus sekali, ila makah Ila makah sebagai mut'alik Mut'alik, barakallahu fi'liyah Kalau ada yang bertanya Azunnu Anna Muhammad dan Zahabah ila makah Muhammad isim Anna Zahabah khobar Anna Mana objeknya? Objeknya dalam bentuk isim Anna dan khobar Anna Dalam bentuk mas darimu awal Yasudju Mas Sada Masya Allah Barakallahu fi'lancar juga nih Bu Ustadzah, Yulianti Masya Allah Barakallahu fi'l, Afsan Barakallahu fi'l, bagus sekali Barakallahu fi'l, Afsan Muminas Selanjutnya Kalau Bu Yulianti Aduh habis ini, gak ada lagi Baik, balik lagi ke atas kalau gitu Saya belum, Bu Ustadzah Oh, belum, Bu Tinggalan, Maaf, Bu Silahkan, Bu Desmi Arti Maaf, Bu, tadi kita langsung ke Bu Desi, ya Silahkan Afan-afan, Bu Maaf, ya Maaf, silahkan Lekam tisah, Bu Desmi Arti So, dari tadi Ibu menjawab Saya kira udah ini, ya Jadi menjawab soal yang lain, ya Barakallahu fi'l, Bu Silahkan, silahkan Fatih mati, fil maktabati Masya Allah Silahkan, kalau gak pakai, anak Azunu Fatih mati, fil maktabati Jamil Barakallahu fi'l Azunu Fatih mati, fil maktabati Azunu Fatih mati, fil maktabati Terjemahkan, Ibu Silahkan Fatih mati, fil maktabah Nadir Fatih mati, di perpustakaan Saya mengira bahasanya Fatih mati, di perpustakaan Masya Allah Baik, tentukan kedudukan pada kita Anna Fatih mati, fil maktabah Fatih mati, sebagai apa? Fatih mati, sebagai isim ana, fil maktabati, sebagai khobar ana Iya, objeknya mana? Objeknya, isim ana dan khobar ana Dalam bentuk mafulun bi Dalam bentuk masdar, mu'awal, yasudu, masadal, mafulun lain Masya Allah, masya Allah Masya Allah, lancar juga ini seikhah kita Masya Allah Nyontek, kau ser Oh, nyontek Nggak jadi dah, kalau nyontek ini Azun, Fatih mati, fil maktabah Fatih mati, sebagai apa? Kalau nggak pakai ana Fatih mati, sebagai Makhulun 1 Bagus sekali Fil maktabah Sebagai Makhulun di 2 Ya, Makhulun di 2 Tambahin ya Fimahali Nasbin Gitu ya Untuk yang Kan nggak kelihatan objeknya Nggak ada patahnya kan Kalau objeknya bukan isim Baik ini sibul jumlah atau jumlah fil ya Sama dengan tadi Zahabah Makhulun di Ditambahin Makhulun di 2 Fimahali Nasbin Fisiranya Apa namanya? Coba sebutin Bu Makhulun di 2 Fil maktabah sebagai Makhulun di 2 Terus selanjutnya apa? Fimahali 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 Nas Fimahali Nasbin Iya, itu istilahnya Fimahali Nasbin Fimahali Nasbin Betul Kalau objeknya Nggak kelihatan patahnya Seperti tadi ya Yang Zahabah juga sama nih Karena objeknya jumlah fi'liyah Maka Umat bilang Objeknya Fimahali Nasbin Begitu aja Tambahannya begitu Ya, kalau nggak hafal Nggak apa-apa ya Yang penting ini Saya sudah sampaikan pada Umat Begini Kalau disebutkannya adalah Penertuan kedudukan Kalau objeknya Kalau baridatan kan kelihatan nih ya Baridatan Langsung isim Objeknya isim Maka langsung aja bilang Makhul bih 2 Cukup begitu Tapi kalau objeknya Bukan berupa isim Seperti ini Fiel Azunnu Muhammad Zahabah ila makkah Zahabah maf'ul bih 2 Fi' mahali Nasbin Tambahannya begitu Sama dengan Azunnu Fatimah Fil Maktaba Fil Maktaba Maf'ul bih 2 Fi' mahali Nasbin Itu tambahannya Ya, nggak pakai itu Nggak apa-apa Tapi yang lebih asan Memang menggunakan Fi' mahali Nasbin Baik, cukup Udah senyap Mahalinasbin Artinya apa? Menempati tempat Nasob Gitu doang Fi' mahali itu Menempati Tempat Nasob Kalau ada yang nanya Kan mana Nasobnya Nggak kelihatan Kan maful bih Nasob Nasob itu kan Fatah bih ya Nasob kan fatah Ya kan? Fil Maktaba Maktaba itu Nya mana? Mansub nggak? Fatahnya mana? Ada nggak? Kelihatan nggak fatahnya? Nggak ada Makanya dia dibilang Fi' mahali Nasbin Cuma menempati Nasob aja Walaupun nggak kelihatan Tanda fatahnya Gitu Bu Baik Rokam Ashroh 10 silahkan Terakhir Bu Joharsa Kembali ke Ibu Antum mudah risuna Kalian adalah Para guru Azunno Anakum Mudah risuna Masya Allah Artinya Kum sebagai Isim ina Mudah risuna Hobar ina Masya Allah Objeknya Objeknya Isim ina Dan hubar ina Sebagai Mafulun bi Masdar mu'ala Yasudu Masadal Mafulain Masya Allah Lancar sekali Sahih Ibu Kalau nggak pakai Ana Bistajah Bistajah Bu Joharsa Azunukum Mudar Risina Azunukum Mudar Risina Nah itu dia Masya Allah Ini yang repotnya Ini yang repotnya Kalau nggak pakai Ana Azunukum Lihat Azunukum Mudar Risina Nah ini kalau nggak pakai Ana begini Mudar Risina Jadi pakai Ya Nggak pakai Wau Mudar Risina Masya Allah Jamil Bu Joharsa Baik pertanyaannya Bu Kenapa jadi Mudar Risin Bukan Mudar Risuna Karena untuk Mudar Risin Itu Kalau menjadi Objek Dilubah Menjadi Ya dan Nun Masya Allah Ibu belajar Di mana Pada belum belajar Ini baru Pelajaran ke 21 Nanti Dikenalkan Ya udah pernah Ibu ya Dikenalkan dulu ya Masya Allah Sahih Ibu Ini umahat Paidanya Kalau nggak pakai Ana Nanti kalau Seandainya Bentuk Kokbarnya adalah Pakai Wau Seperti ini Jamah Mudakar Salim Kalau jadi Objek Maka Jamah Mudakar Salim Wau Diganti Pakai Azun Nukum Mudar Risina Mudar Risina Ini tanda Mansub Tanda Fathah Mengganti Fathah Untuk Dari kata Mudar Risun Dari Isim Jamah Mudakar Salim Baik Bu Joharsa Coba Kum Sebagai apa Bu Maaf Tadi sebelumnya Kum Sebagai Makulundih Pertama Betul Mudar Risin Sebagai Mudar Risina Makulundih Kedua Masya Allah Masya Allah Cukup Bu Joharsa Barak Masya Allah Mumtes Mumtes Sajah Bu Joharsa Masya Allah Barak Ada yang Danyakan Umah Terkait dengan Penggunaan Kacau Zona Pembahasan kita Tafadona Kalau tidak ada Pembahasan kita Sampai sini dulu ya Biar tidak terlalu banyak Nanti Insya Allah Selanjutnya akan kita Bahas di pertemuan berikutnya Nanti akan ada tugas Dari saya Biar Umat Paham benar Tentang Zona Saya kirimkan nanti Insya Allah Di grup Mumahat Kerjakan Terkait dengan Pembahasan kita Kaidah yang dipelajari Hari ini Yaitu tentang Penggunaan Kata Zona Nah barangkali ada yang Beli tanyakan Tafadona Saya gak mau bahas lagi Kaidah berikutnya Biar paham dulu Satu-satu ya Silahkan Barangkali ada yang Beli tanyakan Kalau tidak ada ya Saya buktikan dengan PR nanti saya berikan Pada Umahat Dikerjakan Dan digumpulkan Nanti ke saya Ada yang bertanya kan Tidak ada ya Lalu itu Sampai sini dulu Pembahasannya Umahat Semoga bisa dipahami Dan semoga Umahat semua Diberikan istikamah Dan semangat terus Dalam belajar bahasa Arab Dan semoga Allah SWT Mencatat Aktivitas kita ini Selalu menjadi Aktivitas yang Memeratkan amalan Kebaikan kita Di emil kiamah Dan mudah-mudahan Ini semua akan menjadi Sebab Dimudahkan Langkah ke kita Semua menuju Suga Allah Karena Nabi Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Barang siapa yang Ia berjalan Dalam rangka Menuntut ilmu agama Maka dengan itu Allah akan Menjadikan dia Umil kiamah Menjadi Satu sebab Dimudahkan Langkah Haki kita Langkah Hakinya Menuju Suga Allah Subhanallah Disebabkan Dimudahkan Langkah Hakinya Menuju Suga Allah Dan mudah-mudahan Kita semua Dimudahkan Semua Demikian Saya Semua yang benar Dari Allah Yang salah Dari peribadi Terima kasih banyak Atas segala perhatiannya Kita tutup dengan doa Kauhara Dalam majlis Subhanallah Alhamdulillah 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 Sampai Kembali lagi Di pekan depan Kita lanjutkan Pembahasan berikutnya Insya Allah Saya akan Sekirikan Di grup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jatakalaku Khairan Ustaz Wah Jajah Penolah Keren Kasihan Ya Umar Keren Keren